Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana menangani masalah error PHP, Fatal Error Uncaved Division by Zero Error Error seperti ini biasanya diakibatkan karena suatu operasi aritematika yang membagi dengan bilangan 0 Nah, contoh programnya nanti misalnya seperti ini ya, suatu program aritematika Misalnya, seperti ini ya, ada operan kiri, operan kanan, dan ada operatornya Error seperti itu biasanya diakibatkan oleh operasi pembagian ya, dimana pembaginya adalah bilangan 0 seperti ini Dan bilangan yang dibagi itu nanti sembarang, dibagi dengan 0 akan mengakibatkan error, Fatal Error Uncaved Division by Zero Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat kode programnya ya, untuk program aritematika nanti kurang lebih seperti ini ya Inputan akan diproses dengan pembagian ya, nanti misalnya untuk operator pembagian Nanti akan mengoperasikan pembagian, operan kanan dibagi dengan operan kiri Operan kanan dan operan kiri sendiri diambil dari post yang didapatkan dari form yang ada di halaman ya Nah, nanti seperti ini ya, ini menangkap postnya Kemudian, nah ini tampilan formnya ya Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, ada operator kiri, operator, dan operator kanan ya Nah, sorry, nanti formnya kurang lebih seperti ini ya Nanti ada input operan kiri ya, atau operan 1 Kemudian operatornya dipilih ya melalui select ya Kemudian input operan kanan ya, kurang lebih nanti seperti ini, atau operan 2 Nah, cara mengatasinya untuk fatal error division by zero seperti itu Ini sebenarnya sudah saya siapkan ya Yaitu dengan memeriksa apakah operan kanannya bukan 0 ya Artinya kalau itu 0, tidak usah dioperasikan Tapi kalau 0, itu bisa kita operasikan Karena apa? Bilangan apapun yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan nilai tak hingga Itu kita pelajari dalam matematika dasar Kalau kita periksa bahwa pembagiannya bukan 0 Maka nanti operasinya akan selalu benar ya Tidak menghasilkan error Karena PHP tidak bisa mengoperasikan pembagian dengan bilangan 0 Oke, misalnya ini kita tambahkan ya Jadi selain kita periksa apakah operatornya pembagian Kita juga akan memeriksa apakah operator keduanya itu bukan 0 Kalau ini kita perbaiki seperti ini ya Oke, kemudian programnya kita jalankan Kita jalankan ulang ya Ini misalnya 1 dan ini misalnya 0 seperti ini Kemudian ini operasinya pembagian Walaupun ini kita operasikan Dia tidak error ya Tapi menampilkan setidaknya ini pesan straight ya Sesuai dengan nilai default yang kita berikan di sini Ini operasinya sebenarnya tidak dijalankan Hanya saja nilai defaultnya nanti tetap masih ada Karena ini diberikan nilai default hasil Selama tidak memenuhi salah satu persyaratan else if ini Maka tidak ada operasi apapun Sehingga nanti hasil ya Akan selalu dicetak dengan nilai strip ya Karena nanti di bagian ini Hasilnya akan selalu dicetak nilainya ya Nah, di sini ya Input, text, value Hasilnya selalu dicetak Dan posisi ketika tidak dioperasikan Hasilnya berada pada nilai strip seperti ini ya Oke, kurang lebih caranya seperti itu Untuk menangani error division by zero ya